Intro Pemirsa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri menggelar acara seleksi pengurus Forum Anak Kota Kediri 2022. Selain itu, kegiatan Forum Anak tersebut juga menggelar Kongres Anak Kota Kediri 2022. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP 2KB Kota Kediri menggelar acara seleksi pengurus Forum Anak Kota Kediri 2022. Di lokasi acara terlihat beberapa peserta yang hadir melakukan rekristasi terlebih dahulu. Kegiatan ini bersifat umum, jadi siapapun bisa mendaftarkan diri dalam penjaringan ini tentunya tetap memenuhi persyaratan yang ada, salah satunya anak merupakan warga kotak diri. Dalam tahapan seleksi, nantinya calon pengurus Forum Anak Kota Kediri akan menjalani beberapa tes. Di antara lain, tes psikologi dan pengetahuan umum, leader group discussion, serta interview. Beberapa runtutan tes tersebut nantinya menentukan poin dalam kegiatan rekrutmen. Namun, sebelum dilaksanakan kegiatan inti seleksi, ada beberapa rangkaian acara, salah satunya yakni pembukaan acara yang dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! Para peserta seleksi nampak siap dan antusias mengikuti rangkaian acara dalam seleksi penjaringan pengurus Forum Anak 2022. Seperti contohnya, sebelum kegiatan seleksi dikelar, peserta diharapkan untuk datang tepat waktu, membawa beberapa alat tulis dan minum, serta membawa edika dengan pita warna ungu dan beberapa persyaratan lainnya. Di Erwanto, selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak mengatakan bahwa kegiatan seleksi pengurus Forum Anak Kota Kediri nantinya akan memunculkan Duta Anak Kota Kediri yang siap memberikan informasi kepada masyarakat dan memiliki kepemahaman mengenai HANA. Kita tetap selalu menjaga kesehatan, bahwa waktu pandi COVID-19 ini belum berakhir. Kita terbaru masuk ke acara, tetap menjaga protokol kesehatan. Ini adalah acara Regulmen Horma Anak Nawasena. Dalam regulmen ini, nanti akan berpilih Duta Anak Kediri tahun 2022. Dari sini diharapkan nanti Duta Anak itu bisa menjadi sebagai informasi, sebagai bisa menjelaskan kepada masyarakat, kepada lingkungannya, kepada teman-teman sebahayanya, bahwa anak yang misalnya itu adalah anak yang terlindungi, itu dilindungi dandang-dandang, bahwa terlindungi haknya, koronan hak sipilnya, bisa menginformasikan kepada masyarakat, luas lusunnya untuk kota Kediri. Meskipun acara seleksi digelar di tengah pandemi dan dijalankan dengan protokol kesehatan, namun tak mengurangi semangat untuk menjaring anak-anak terbaik kotak diri yang dapat mewakili anak-anak kotak diri untuk menyuarakan hak-haknya. Selanjutnya, dengan resmi Yudi Erwanto, selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak, membuka kegiatan ini. Saya bisa sampaikan, jangka dalam rekrutmen nanti bisa berjalan dengan lancar, kalau semua kompetisi yang paling baik berkata lagi. Dengan bacaan kesintaran latin, rekrutmen hormonan, saya buka. Dan inilah tahapan seleksi yang pertama, tes psikolog dan pengetahuan umum. Pada tes tersebut, memiliki banyak tujuan, salah satunya forum anak ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kepribadian dan minat bakat dan lain-lain. Yang kedepannya sangat dibutuhkan untuk mengembangkan forum anak kotak diri. Maka dari beberapa peserta mengerjakan tes tersebut dengan teliti dan sungguh-sungguh untuk hasil yang memuaskan. Untuk tahapan hari ini, kita ada tes psikologi dan pengetahuan umum. Kemudian ada leaderless group discussion, dan juga yang terakhir ada wawancara. Terima kasih.